Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan ini akan sangat memberkati kamunya Yaitu ada 10 keuntungan Pacaran dengan cowok pendiam Jadi beberapa orang ketika saya counseling Mereka bilang Tapi kak cowokku pendiam segala macam Dia gak romantis dia begini Ada beberapa kekeliruan Ketika orang menilai seorang cowok pendiam Padahal ada banyak keuntungan Ketika punya pacar pendiam Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Supaya tidak salah menilai cowokmu Justru kamu bersyukur punya cowok pendiam Karena berikut ini ada 10 keuntungannya Apa aja itu? Yang pertama catat ini baik Yang pertama waktu kamu punya pacar Atau cowok pendiam Keuntungannya Si cowok pendiam Biasanya tidak mudah emosi Tidak mudah emosi Karena emosi bagi mereka Akan memalukan dirinya Bisa nangkap gak ya? Ini secara psikologi nih Jadi kalau memang orang itu pendiam Terus dia gampang-gampang emosi Itu sama aja mempermalukan dirinya yang pendiam Ya mungkin dia emosi Karena alasan tertentu Itu pun bisa istilahnya jarang sekali lah Begitu kira-kira Jadi keuntungan yang kamu dapat Yang pertama adalah Si cowok pendiam Dia tidak mudah emosi Nah sekarang saya mau tanya Mau gak kamu punya pacar yang emosian? Mau gak kamu tertekan? Pasti gak mau Nah untuk kamu Tidak tertekan Maka punya pacar pendiam Itu sangat membantu Itu sangat memberkatimu So yang pertama itu Yang kedua adalah Cowok pendiam itu Biasanya sulit akrab Maupun dekat dengan wanita lain Jadi istilahnya begini Potensi untuk dia selingkuh Jauh banget Gak ada Nah kenapa saya bilang Jauh banget gak ada Karena bagaimana dia mau selingkuh Akrab aja dia sulit Dekat aja dia sulit Udah itu aja dia udah kesulitan Bagaimana dia mau selingkuh Artinya keuntungan yang kedua Yang kamu dapat Teman-teman cewek Pacarmu Lebih setia Mau gak kamu punya pacar Gak setia Gak mau kan? Jadi kalau kamu mau dapat Yang setia Solusinya adalah Punya pacar pendiam Ini keuntungan Ini keuntungan bagi kamu Yang kedua itu Yang ketiga Tidak suka mengeluh Tidak suka caper Cari perhatian Cari muka Gak suka Karena apa Biasanya cowok pendiam Itu lebih Apa ya Lebih kuat Berfikirnya Jadi kekuatan cowok pendiam Itu kuat Di berfikirnya Dan bertindaknya Jadi dia gak akan suka Mengeluh Gak akan suka caper Cari perhatian Artinya Anda akan punya pacar Yang jadi asik Bayangkan kalau kamu punya pacar Mengeluh terus Masalah kecil mengeluh Masalah besar mengeluh Gak ada masalah pun mengeluh Betapa menjengkelkan gitu loh Jadi keuntungan yang kamu dapat Yang ketiga adalah Dia tidak suka mengeluh Tidak suka caper Apapun cari muka Itu yang ketiga Yang keempat Keuntungan yang kamu dapat adalah Sebelum bertindak Berfikir terlebih dahulu Ini tadi yang saya bilang Jadi cowok pendiam Itu kuat Di pikiran Jadi dia sangat Tajam dalam berfikir Nah keuntungannya adalah Karena dia Berfikir terlebih dahulu Akibatnya dia tidak gegabah Jadi keuntungan yang kamu dapat Berpacaran dengan cowok pendiam Cowokmu tidak gegabah Baik dalam bekerja Baik dalam mengambil keputusan Baik dalam masa depan Dia tidak gegabah Bukankah ini keuntungan yang luar biasa So jangan salah menilai Pacarmu yang pendiam Itu yang keempat Nah kemudian yang kelima adalah Sikapnya lebih cuek Tidak cerewet Jadi kamu punya cowok pendiam Keuntungannya Dia tidak Tidak apa ya Tidak protektif Harus ini Harus itu Tidak boleh itu Tidak boleh ini Dia tidak begitu Dia biasanya lebih cuek Dan tidak cerewet Dan kamu akan sangat enjoy Dengan hubunganmu Kamu akan sangat enjoy dengan hidupmu Karena kamu kurang yang namanya tekanan Dari pacar Bayangkan kalau kamu punya pacar yang Sangat-sangat Protektif Over Apa-apa Mesti izin dari dia Mesti yang seperti apa dia Ya kamu tertekan jadinya Jadi kalau kamu punya pacar Cowok yang pendiam Maka kamu akan lebih enjoy Dengan kehidupanmu Itu yang Kelima Yang keenam Biasanya Cowok pendiam itu Lebih banyak mendengar Karena gak mungkin banyak bicara Pendiam kok Dia lebih banyak mendengar Jadi kamu mau bicara Satu jam Dua jam Tiga jam Dia senang untuk mendengarkan Apalagi teman-teman cewek Kamu kan Apa ya Menurut survei cewek itu Lebih banyak Mengeluarkan perkataan Daripada Si pria Jadi teman-teman cewek Yang suka ngomong Yang suka curhat Maka ini Keuntungan yang besar Waktu kamu punya cowok pendiam Dia akan mendengarkan kamu Mau berapa jam Pun dia dengarkan Itu keuntungan yang luar biasa Bayangkan kalau kamu punya cowok Kamu bicara dia cewekin Dia gak peduli Apa itu gak menyakitkan hatimu So itu Yang keenam Biasanya lebih banyak Mendengarkan Yang ketujuh Yang ketujuh Bersama dia Si cowok pendiam ini Kamu itu Merasa lebih nyaman Dan lebih tenang Iya dong Dia Gak banyak ngatur Dia Gak cerewet Dia Gak mengeluh Dia gak menyalahkan siapa-siapapun Dia Santai aja Dia diam Dan itu yang membuat kamu Nyaman Berjam-jam Ketemu dia Nyaman Ngobrol Karena apa Dia gak banyak Apalah ya Undek-undeknya gak banyak Orangnya Apa adanya Itu yang Ketujuh Yang kedelapan Adalah Membuat kamu Semakin penasaran Tentang dirinya Artinya Kamu penasaran Apa sih Yang diinginkan hatinya Apa sih yang diinginkan Oleh Dirinya Apa yang diinginkan Dan ini kan membuat Kayak Hubungan itu Ada daya tariknya Gitu loh Ada gregetnya Gitu lah Kira-kira Karena kamu penasaran Tentang dia Itu sangat Membuat engkau Berusaha Berupaya Untuk melakukan Yang terbaik Itu yang Kedelapan Yang kesembilan Adalah Lebih Kepada Tindakan Untuk Menunjukkan Sayangnya Ini cowok pendial Jadi ada orangnya Pintar ngomong Banyak Janji Tapi Nol Pembuktian Tapi Waktu punya Cowok yang pendiam Keuntungannya Adalah Dia lebih Kepada Tindakan Daripada Omongan Jadi Kamu Akan Dia Jelas Tindakannya Jelas Perhatiannya Jelas Pengorbanannya Bukan sekedar Ngomong Tapi jelas Tindakannya Buat apa Punya pacar Pintar ngomong Pintar berjanji Tapi tidak jelas Tindakannya Buat apa Ya Ini yang Kesembilan Dan yang terakhir Adalah Biasanya Cowok pendiam Itu Sering Memberikan Kejutan Yang tak terduga Jadi Ketika punya Cowok pendiam Kamu akan Banyak Dikejutkan Dengan hal-hal Yang baik Dengan hal-hal Yang bahagia Yaitu Pacarmu Yang pendiam Suka Memberikan Kejutan Tak terduga Ini Keuntungannya Yang akan Menjadi Milikmu Apabila Engkau punya Cowok Yang pendiam Oke So Bersyukur Punya cowok Pendiam Dan nikmatilah Sepuluh Keuntungan Ini Ini yang boleh saya bagikan Tetaplah semangat Tetaplah antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujizat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you